hai 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 guys hari ini menunya taumiu Tomis konyuji ya Nah ini masaknya simpel saja dan taumiu nya tetap hijau ya tetap kelihatan bagus Nah bagaimana cara masaknya ikuti video selanjutnya ya jangan lupa like dan subscribe Terima kasih cara masaknya ini guys disini banyak ada taumiu ya ini daun kara apanya ini saya beli setengah kilo atau setengah kan dan disini ada konyuji ya ini ini sudah aku rendam rendam kurang lebih satu jam untuk tahun ini ya rendamkan dia kasih karam rendam air karam kurang lebih 30 menit konyuji yang sudah direndam ya bukakan dia ya di suir-suir di suir-suir begini nah sudah selesai air jangan dibuang nanti untuk bumbu oseng untuk bumbu oseng siapkan bawang bawang putih ini dicincang ya saya menggunakan empat siung bawang putih dan ini ada tiga potong jahit pisahkan bawang putih di dua mangkuk kecil satu untuk oseng tau miu satu untuk oseng konyuji ya jahe untuk oseng konyuji masukkan disini nah ini untuk bumbu konyuji ya siapkan di satu mangkuk kecil sedikit tepung maizena tambahkan sedikit air di satu mangkuk kecil siapkan sedikit gula sedikit garam sedikit merica bubuk nah ini semua untuk bumbu konyuji ya bumbu oseng dan untuk bumbu tau miu ya bumbu oseng tau miu gunakan bawang putih cincang dan garam secukupnya sekarang siap masak ya guys setelah wajan panas dikasih minyak masukkan tau miu ya masukkan tau miu ya tau miu oseng ke minyak lalu angkat ya karena disini ada sedikit air tidak mau air angkatkan dia langsung saja wajan kasih minyak masukkan bawang putih bawang putih air oseng harum dimasukkan tonnya satu barang cukupnya ya atau satu sendok tas dan angkat dipiring untuk wajan enggak usah dicuci langsung saja dikasih minyak oseng jahe bawang putih useng harum masukkan konyuji konyuji oseng harum masukkan air air konyuji tentunya kalau kurang bisa ditambahkan ya setelah didih masukkan bumbu garam gula dan lada bubuk jangan lupa tes rasa lalu masukkan tepung maizema dan air dan silat diangkat resepnya silahkan dicoba ya guys nah ini guys tau miu konyuji sudah mateng ya sudah siap untuk dihidangkan itu tadi bagaimana cara masaknya ya guys yang mudah saja cepat yang pasti juga enak ya silahkan dicoba resepnya ya guys semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat menikmati